Jadi buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan pantau terus channel ini. Kenapa? Karena kami akan giveaway-kan kepada kalian semua barang yang pernah kami unboxing disini. Seperti disini ada handphone, ada speaker, ada lighting, ada headset gaming, dan semua barang disini seperti microphone juga akan kami giveaway-kan kepada kalian. Jadi pantau terus channel ini, saya Nelik Kiang. Bye-bye. Oke guys, aku Nelik Kiang. Nah, buat kalian yang sering buka Shopee atau marketplace lain dan kalian yang sering mengikuti di kategori speaker komputer, kalian sudah pasti tidak heran lagi dan tidak asing yang namanya brand kisunli. Nah, brand kisunli ini di channel ini sudah seringkali kita unboxing dan menurut aku produknya itu rata-rata bagus. Dan kalau menurut aku di harga yang murah itu mereka bisa menawarkan fitur yang oke dan juga kualitas suara yang oke. Jadi rata-rata di channel ini dia kualitas suaranya bagus yang pernah kita unboxing. Dan kalau untuk produknya yang paling jelek itu sih, kalau menurut aku tidak jelek-jelek amat sih. Nah, jadi kalau menurut aku speaker ini lumayan oke. Dan kali ini kita akan unboxing speaker Kisunli ini lagi sih. Nah, jadi speaker Kisunli kali ini dia harganya Rp100 ribuan. Dan kalau untuk produknya itu ada di sini dan karena kemarin ada yang request juga, Bang, unboxing speaker Kisunli yang ini dong. Nah, produknya dari sini dan yang pertama itu kita lihat dulu gimana sih bentuknya dan spesifikasinya. Yuk kita lihat di kamera atas. Jadi kalau kita lihat di Shopee, speaker kali ini adalah speaker Kisunli Gaming, speaker komputer, speaker laptop, T013, stereo, strong bass. Nah, strong bass katanya oke. Kita tunggu bahwa santai lu oke. Nah, kemudian kita lihat kalau untuk maksudnya bentuknya dia seperti ini. Dia di sampingnya ini kayak ada bass radiator atau apa. Nanti kita lihat. Nah, di sini dia menggunakan USB power dan di sini ada aux-nya juga. Kemudian di sini stereo dan strong bass. Strong bass kita tunggu cuin. Nah, T013 kalau udah dipenya. Nah, kalau untuk masalah harga speaker ini dibanderol dengan harga Rp103 ribu. Dan misalkan buat kalian yang mau cari link termurahnya itu, nanti aku buat di kolom deskripsi termurah terputus. Nanti kalau misalkan ada hal yang lebih murah lagi di toko lain, aku bakal ganti linknya dan kalian gak usah capek-capek cari lagi gitu. Nah, karena sebelum belanja itu pasti kusurvei duluan. Dan mingguan itu aku tetap atir ya harga terbaru. Oh, speaker ini kemarin aku unboxing speaker ini. Harganya lebih murah, aku ganti linknya gitu. Nah, jadi kalian silahkan cek aja link yang ada di kolom deskripsi. Sudah pasti termurah dan terpercaya. Nah, kemudian kita lihat lagi spesifikasi singkat aja ya. Kita gak terlalu bahas spesifikasi detailnya. Nah, yang terpenting di sini adalah dia 2,0 speaker 4 bass katanya. Nah, 14. Nanti kita lihat gimana 14-nya itu. Nah, di sini dia supply powernya itu di C5V. Kemudian di sini red powernya 3W x 2. Nah, kalau untuk masalah spesifikasi lain itu nanti aku buat di sini aja ya. Karena kita gak mungkin membahas semua spesifikasinya. Mau habis beberapa SKS kita buat bass ini aja. Nah, jadi spesifikasi lengkapnya ada di sini. Kalian cek aja. Nah, langsung aja kita lihat. Dan di sini udah ada produknya. Dan kita lihat gimana sih kualitas suara dari KISOVNI 100 ribuan ini. Nah, langsung aja kita unboxing dan kita lihat. Karena aku pribadi pun cukup penasaran. Dan boxnya ini memiliki detail. Nah, kita lihat. Oke. Langsung aja kita unboxing yuk. Nah, jadi aku udah buka isi dari paketnya. Dan ini adalah box dari KISOVNI 100 ribu ini. Dan langsung aja kita lihat di kamera atas untuk detil lebih lengkapnya. Nah, di sini kita lihat ada tulisan USB 2.0 multimedia speaker. Oke. Nah, kemudian di sini ada beberapa tulisan park and play. Nah, di sini dia 3W x 2, 4 bass. Nah, karena bassnya ini ada di sini. Nah, ini kemungkinan bass radiator di sini samping ini. Katanya 4 bass dan kita tengok aja bagus atau enggak. Modelnya itu T013. Oke. Nah, bentuk speaker dia seperti ini. Kalau di sini dia ada logo KISOVNI-nya aja. Nah, dia high quality speaker. Di sini ada 3,5 audio jack. Nah, kemudian di sini nggak ada. Nggak ada. Nah, kalau untuk yang lebih detilnya lagi dia ada di sini. Kalau untuk spesifikasi yang lengkapnya ini. Nah, kemudian di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Karena nggak ada lagi. Langsung aja kita buka isi dari speaker-nya. Dan kita keluarin. Oke. Nah, ini kita buang. Oke. Nah, kemudian kalau untuk KISOVNI ini dia biasanya kayak gini ya. Nah, dia itu covernya itu cuma untuk bungkus si kotak putihnya aja sih. Buat kalian yang sering nonton video Meja Unbox sudah pasti tau lah ya. Brand KISOVNI ini dia cuma kotak gini aja. Dan itu tadi dia cuma untuk bungkusnya aja. Nah, jadi langsung aja kita lihat di kamen atas. Dan di sini ada tempat bukanya. Oke, kita buka. Oke. Nah. Kemudian di sini kita langsung disambut sama speakernya. Dan kita keluarin dulu. Kita agak. Satu, dua, tiga. Nah, ini speakernya. Kita keluarin. Dan di sini nggak ada lagi. Seperti biasa KISOVNI nggak ada apa-apa sih isinya. Nah, dia cuma kayak gini aja. Nah, nggak ada MLML, nggak ada kitab suci, nggak ada MLML buku garansi. Karena kalau misalkan kalian mau claim garansinya itu, kalian tinggal tunjukin bukti pembeliannya. Sama, kalian tinggal screenshot aja dan kalian kirim ke CS-nya aja di Shopee gitu. Nah, jadi dia nggak perlu buku garansi kalau untuk masalah KISOVNI ini. Nah, jadi dia nggak niko-niko langsung pada intinya, langsung pada produknya. Nah, jadi ini dia produknya. Dan langsung aja kita buka dan kita lihat di kamen atas. Kita lepasin dulu. Oke, di sini satu, dua, tiga. Oh, dia masih di double tip, di slasiban. Oke, kita buka. Oke. Oke, kita keluarin. Jebret. Satu lagi kita keluarin. Oke, oke, oke. Jebret juga. Nah. Jadi kalau untuk speakernya dia seperti ini. Dan yang KT-14 itu rupanya dia ada di samping-samping ini. Nah, di samping-samping ini. Kita lihat di kamen atas untuk lebih detailnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat speakernya ini yang tadi KT-14, dia ada di sini. Nah, ini speakernya. Dan dia kalau untuk masalah bassnya itu dia ada di sini. Kita nggak tahu sih. Ini bass radio atau software atau apa. Nah, jadi dia di sini di setiap sisinya dia ada dua. Nah, jadi ini menurut aku lumayan unik sih. KISOVNI ini kalau ngeluarin produk ini kayak gimana ya? Bentuknya peta ada, bentuknya panjang ada. Oke, aneh-aneh tapi memang kualitasnya oke gitu kalau KISOVNI. Nah, jadi aku cukup penasaran sama produk ini. Jadi, kita lihat di kamera atas. Nah, kalau untuk bentuknya dia nggak neko-neko. Simple sekali ini aku suka sih. Nggak bacot-bacot lah dia. Maksudnya kalau untuk KISOVNI ini. Nah, dia bentuknya kayak gini. Profesional, santai dan nggak ada embed-embed yang berlebihan. Paling kalau untuk KISOVNI, saran aja, nah. Logonya ini mending ditaruh di bagian lain sih. Biar lebih simple aja gitu. Nah, kalau di sini dia bahannya kawat jaring. Nah, kita lihat di sini. Nah, down speaker, kiri-kanan, bagian atas dia kayak gini finishingnya. Dia kayak ada garis-garis gitu oke. Nah, kemudian di bagian belakang nggak ada. Nah, bagian belakang kayak gini, bagian atas kayak gini, bagian depan kayak gini. Bagian bawah kayak gini. Nah, jadi dia bentuknya sama aja. Nah, aku ekspetasinya lebih tinggi sih sama speaker ini. Kenapa? Karena katanya 4 bass dan ini dia down speaker ini lembek kali. Nah, jadi aku ekspetasi aku tinggi sih. Nah, tadi katanya itu super bass kan. Nah, kita tunggu super bass atau nggak. Nah, jadi kalau untuk masalah desainnya, menurut aku ski Sony ini nggak neko-neko profesional dan mantap sekali kalau menurut aku. Nah, jadi dia desain simple, oke, elegan, mantap sekali. Kalau untuk masalah desain, no the bug. Kemudian kita bahas masalah build quality-nya. Nah, build quality-nya itu ya kalian udah tahu lah ya pasti kita asing salah ya. Nah, karena di meja unbox itu pasti ada sesi pengisaan. Karena build quality itu adalah hal yang cukup penting di semua barang itu. Nah, mau elektronik, mau apa. Nah, pokoknya build quality itu sangat penting. Karena build quality itu ya menentukan bagus atau nggak, tahan lama atau nggak dari produknya. Jadi, kita langsung aja kita siksa dari speaker ini dan kita lihat di kamera atas. Nah, kita lihat dulu di bagian depannya ini. Nah, di bagian depannya ini kawak jaring. Nah, kawak jaringnya nggak yang padat-padat kali ya. Nah, kalau menurut aku sih, kalau build quality dari speaker ini dia lebih ke yang penting nggak jelek-jelek kalian. Kenapa? Karena kalau speaker komputer itu kan nggak mungkin kalian pindah-pindah kan. Kecuali speaker portable. Speaker portable wajib kokoh. Tapi kalau untuk speaker komputer itu dia lebih ke yang penting lumayan bagus aja build quality gitu. Karena dia nggak dipindah-pindah. Nah, kita lihat lagi di kamera atas. Dia di bagian depan nggak terlalu, ini nggak terlalu padat. Tapi ya oke lah ya. Nah, oke di bagian atas. Lumayan kopong. Oke, lumayan kopong. Lumayan kopong. Lumayan kopong. Lumayan kopong. Kita lihat di bagian satu lagi apakah ada beda. Kopong. Ini down bass ini lentur kali loh. Oke, enak. Sama aja nggak ada beda. Nah, jadi kalau untuk masa build quality dari Gizone ini dia kopong. Nah, dia bagian yang cukup padennya itu dia ada di depannya aja. Kalau menurut aku sih nggak masalah ya. Karena kan speaker komputer dulu nggak kalian pindah-pindah kan. Jadi langsung aja kita cek kualitas suaranya dan kita lihat apakah suaranya mantap juga. Dan apakah yang katanya 4 bass ini berfungsi. Yuk kita tes. Nah, jadi langsung aja kita cek dari speaker ini. Dan untuk dikenal volume-nya ini saya kasih di menutup 100% langsung ya. Nah, dan kemudian di sini di volume-nya ini juga 100% ya. Nah, jadi langsung aja kita play dan kita tes bassnya dulu ya. Kita bass-test. Oke, kita sampingkan dulu ini. Oh, bassnya bagus sih. Kita lihat di sini. Di bagian sini ya. Bergetar ya. Ini bergetar ya. Power-nya oke sih. Coba speaker-nya aku hadapkan ke aku. Kita lihat di atas lagi. Kalau kita lihat di bass-nya ini. Dia getar ya, nah. Dia lembek sekali ini. Oke, kita sampingkan dulu. You've been saying up late, I don't know what for. Let's watch the spinning blades of the ceiling fan. Let's count the one sheep, come on, take my hand. Come on and take my hand. I can be the sunset away You will be the night in my darkest place I can be the sunset away You will be the night in my darkest place Saya kecilin, coba. Nah, jadi barusan kita udah dengerin gimana kualitas suara dari speaker ini. Dan memang ternyata bass-nya itu cukup lantang itu ya. Jadi bass-nya itu dia cukup nendang. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke bagian kesimpulan dari speaker ini. Nah, kalau misalkan kalian mau beli speaker ini, link termulanya itu ada di kompresi. Termuatan percaya. Jadi kalau misalkan ada harga lebih murah lagi, Saya langsung nganti linknya supaya kalian gak usah capek-capek lagi. Nah, karena kalau biasa sebelum aku belanja itu pasti kusupin duluan. Dan seminggu sekali nanti aku update linknya di harga yang terbaru. Jadi cek aja link yang ada di kompresi. Nah, jadi kalau untuk speaker ini, yang pertama masalah desainnya. Nah, di masalah desain ini adalah hal yang paling aku suka dari speaker ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari depan itu, Nah, dia bentuknya gak neko-neko, gak yang gimana kali gitu ya. Nah, jadi kalian mau taruh dimana aja, cantik gitu. Eesthetik speaker-nya. Nah, jadi gak terlalu beli-beli-beli desainnya. Nah, dia desainnya simple, peta. Dan kalau menurut aku, sangat elegan ditaruh di meja komputer kalian. Yang mungkin kalian desain tempat kerja kalian. Eesthetik. Jadi, kalau beli barang murah-murah itu, yang desainnya norak itu, Bahkan jadi jelek setup kalian gitu. Nah, jadi speaker ini saya rasa cocok sekali kalian taruh di ruangan kerja kalian. Itu kalau untuk masalah desainnya. Kemudian kalau untuk masalah width quality dari speaker ini, Dia width quality-nya ini memang yang bisa dibilang tergorong ya sederhana dan ringkir lah ya. Kenapa? Karena ya ini speaker komputer gak dibawa kemana-mana gitu. Nah, kecuali tadi kalian beli speaker portable. Nah, itu width quality-nya wajib bagus. Kenapa? Karena speaker portable itu kan tujuannya untuk dibawa kemana-mana. Dan yang pasti itu sering berpindah tepat dan rawan jatuh ya. Kalau speaker komputer ini kalian tinggal taruh. Kalau bisa pun kalian lima aja di meja kalian biar gak kemana-mana, biar gak jatuh gitu. Nah, itu kalau penggunaan speaker komputer ini width quality-nya oke. Kemudian kita bahas hal terpenting dari speaker ini yaitu kualitas suara. Nah, kalau kualitas suaranya itu tadi kita sendiri udah dengar ya. Yang pertama itu bassnya ini memang betulan nendang dan lantang gitu ya. Pas tadi kita tes itu, dia bassnya itu sama sekali. Gak ada yang miss dan gak ada yang pecah juga gitu. Jadi, bassnya ini beneran enak lah ya. Kalau misalkan kalian nikmati di jarak yang cukup dekat. Dia bassnya ini walaupun gak yang super ngedik banget. Walaupun katanya 4 speaker. Dia gak ngedik banget tapi dia speakernya lantang dan gak pecah gitu. Itu inti dari bass yang enak. Kemudian kalau untuk masa treble ini. Tadi kan kita tembak langsung 100% ya. Nah, kalau untuk bass gak pecah dan kalau untuk masa treble ini pas 100% dia agak anda pecah sedikit sih. Jadi, dia kalau saya rasa di bagian treble ini kalau kalian tembak ke 100% mungkin dia agak pecah sedikit. Tapi kalau misalkan kalian tembak di 90% ini tadi udah coba aku turunin itu gak pecah. Nah, jadi saran aku memang kalian wajib colok di USB 3.0. Karena ya aku colok di power yang gede aja dia masih kayak gini. Apalagi kalian colok di USB 2.0 gitu. Nah, jadi menurut aku kekurangan dari kualitas seorang itu dikit cuma ada di masalah treble-nya aja. Cuma dia tadi agak pecah teruk-teruk gitu dikit aja. Nah, jadi bagian itu aja. Tapi kalau misalkan kalian turun ke volume 90% itu aman ya. Kalian kalau mau pasang di PC kalian, kalian turun kena aja dulu kena volume-nya ini di 90% biar aman lah. Jadi, itu sedikit aja sih kekurangannya. Kalau enggak selebihnya itu kayak perfect sih. Nah, kalau masalah power speaker ini tergolong yang lumayan punya. Kalau misalkan kalian mau pakai di ruangan kerja kalian yang kurang lebih 2x2 atau 3x3 ini cukup oke. Nah, jadi buat speaker ini saya rekomendasikan buat kalian yang terkadang ribet gitu. Kalau misalkan kalian beli speaker yang ada subwoofer-nya itu taruh di sini atau di sini ribet. Nah, mungkin speaker ini lebih simple dan lebih cocok. Nah, jadi kalau untuk link pembelian termurah itu ada di kolom deskripsi termurah terpercaya. Jadi, kalau misalkan ada hal yang lebih murah lagi, saya bakal nanti link-nya dan kalian enggak usah capi-capi cari lagi. Nah, oke mungkin sampai di sini dulu video unboxing dan review-nya. Jangan lupa klik like apa-apa yang kalian suka. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info seperti channel ini. Dan apabila ada kritik dan komentar, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan, oke. Saya Rikyang, sampai jumpa di video unboxing dan review-nya. Goodbye. Oke sih.